Hai teman-teman mengalami nyari simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya Malasari Wiratma Bagaimana kabarnya semua teman-teman semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun dan juga kali ini kita akan membahas obat pifestan porte pifestan porte sebelum kita lanjut menonton video ini saya mohon dukungannya untuk like comment subscribe share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya agar video update dari saya teman-teman tidak ketinggalan menontonnya bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih cekidat pifestan pifestan porte mempunyai jar aktif asamepenamat asamepenamat atau lebih sering dikenal dengan singkatan atau sebutan asmed asmed adalah salah satu tipe obat yang digunakan sebagai anti-peradangan dan anti-implamasi dengan jenis non-steroid dimana obat ini sering digunakan untuk meredakan rasa nyeri obat yang termasuk ke dalam kategori insight ini memiliki kasian untuk menghambat pembentukan atau memproduksi enzim prostaglandin dimana prostaglandin adalah senyawa yang dilepas tubuh dan menyebabkan rasa sakit serta inflamasi dengan menghalangi produksi prostaglandin asamipenamat akan mengurangi rasa sakit dan inflamasi indikasi daripada tipestan porte ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan sampai sedang sehubungan dengan sakit kepala, sakit gigi, dismenor primer, selain itu digunakan pula pada keadaan nyeri akibat trauma, nyeri otot, dan nyeri sesudah operasi jadi dosis daripada obat ini dewasa dan anak-anak di atas usia 14 tahun dosis awal 500 mg kemudian dianjurkan 250 mg tiap 6 jam sesuai dengan kebutuhan atau anjuran dokter jadi kontraindikasi yaitu jangan digunakan oleh hipersensitif terhadap asamipenamat, aspirin, atau obat golongan insight lainnya peradangan pada usus besar memiliki luka pada lambung yang sudah kronis gagal ginjal, memiliki riwayat asma, miduran, atau tipe alergi yang lain untuk terapi penghilang nyeri pasca operasi paifas jantung perhatian khusus asamipenamat sebaiknya tidak digunakan lebih dari 7 hari konsultasikan dengan dokter sebelum ibu hamil meminum asamipenamat dan jangan minum obat ini saat sedang menyusui tidak dianjurkan digunakan oleh pasien dengan usia di bawah 14 tahun fungsi hati dan gagal ginjal yang buruk penderita hipertensi juga ya efek samping daripada obat ini rasa tidak nyaman pada perut mual rasa terbakar pada ulu hati mengantuk, pusing, diari, sakit kepala gerah hubungi dokter apabila muncul efek samping yang serius seperti pendarahan, bujala infeksi, demam nyeri, tenggorokan, dan taku pada leher perubahan warna kuring jadi obat ini bisa teman-teman tebus di apotik dan obat ini diberi harga harga tertingginya Rp6.480 per 10 kapsul ini sebaiknya obat ini diminum setelah makan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun pernah mengkonsumsi obat ini boleh komen di bawah tetap jaga kesehatan thank you for watching wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati